Saya nanti kalau nukil-nukil ayat jangan dibilang al-ustad loh ya Saya lebih cocok al-polisi, al-den susiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Rahayu, Rahayu Salam Pancasila Salam Yang kami hormati, yang kami takzimi Sahabat saya Romo Budi Purnomo Islam Cabang Katolik Kalau Kiai Said itu NO Cabang Katolik NO Cabang Hindu Maaf Jendral, saya interupsi Saya gini-gini NO, Tulen Saya lahir 14 Februari, dibaptis tanggal 20, tapi sebelum dibaptis saya diberi label NO Aloisius Budi Purno Ma Kalau saya bilang Islam Cabang Katolik itu Bukan berarti Menghina, tidak Justru Romo gak akan dikafirkan sama orang-orang Islam Karena ada Islamnya Gak maksudnya Islam yang tuh, Islam yang eksklusif, Islam yang tadi Yang membuat apa namanya, perpecahan dan lain sebagainya Muslim lah bukan Islam Dan kebetulan beliau berdua ini Idola-idola saya Idola-idola saya Wah gak wapi, kayak gini Ini udah kelasnya, udah kelas orang baik Kalau saya kan baru belajar baik Allah telah naih Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih selamat berjumpa dalam berenungan harian bersama saya Romo Alois Budipur Romo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapak yang maha pengasih dan penyayang, putramu telah memilih dua belas rasul untuk mengemban tugas perutusan mewartakan sukacita Injil kepada segala makhluk dan kepada segala bangsa. Semoga dengan belajar dari persekutuan para rasul kami gereja katolik yang melanjutkan suksesio apostolika melalui kolegialitas para Bapak Uskup Dalam kesatuan dengan Bapak Suci Paus Franciscus dapat senantiasa menghadirkan semangat pelayanan dalam kasih persaudaraan kepada semua orang tanpa diskriminasi Juga kepada alam semesta. Yesus Kristus lah yang telah memilih kami, bukan kami yang memilih Kristus. Itulah keistimewaan panggilan kami sebagai putri-putramu, sebagai murid-murid Kristus Tuhan, Dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih mari kita baca Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukat citaku ada di dalam kamu Dan sukat citamu menjadi penuh Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu Aku tidak menyebut kamu lagi hamba Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan kepadamu Segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku Diberikannya kepadamu Inilah perintahku kepadamu Kasihilah seorang akan yang lain Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Hari ini adalah pesta Santo Matias Rasul Seorang Rasul yang ditambahkan Sesudah Yesus wafat bangkit dan naik ke surga Untuk menggantikan Judas Iskariot Yang mengkhianati Yesus Dan kemudian meninggalkan persekutuan Kolegialitas para Rasul Lalu menempuh jalannya sendiri Yang tentu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Kitab suci menggambarkan Judas Iskariot mati bunuh diri Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Kalau kita membaca kisah para Rasul Bab 1 ayat 15 sampai 17 Dilanjutkan ayat 20 sampai 26 Santo Petrus yang menjadi pemimpin Kolegialitas Rasuli Memimpin perjumpaan sidang Berdoa untuk memilih pengganti Judas Dan yang terpilih adalah Santo Matias Rasul Orang yang dipilih untuk menggantikan Sosok Judas Tentu bukan sembarangan Menjadi pemain pengganti Ibaratnya dalam persepak bolaan misalnya Atau dalam pertandingan-pertandingan olahraga Ada peran pemain pengganti Yang biasanya menjadi penentu juga Bisa saja pemain pengganti dalam kesebelasan sepak bola Mencetak gul penentu kemenangan Mencetak gul penentu kemenangan Begitulah disposisi Dalam Injil kita berjumpa dengan Yesus yang mengundang kita Untuk mengalami kasih Kasih yang dinyatakan oleh Bapak dalam Yesus Itu yang utama Dan kemudian bagaimana Yesus mengasihi kita para muridnya Yesus memilih kita Bukan kita yang memilih Yesus Itulah salah satu ciri identitas umat Kristiani Tradisi Katolik memahami Menjadi pengikut Yesus Menjadi anggota gereja Adalah rahmat Anugerah Hidayah Ibaratnya seperti itu Allah sendiri yang menghendaki Yang menentukan Bukan karena kemauan kita Ini menjadi kehendak Allah Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Tentang ini Saya masih teringat Yang disampaikan oleh Sahabat dan guru saya Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid Yang mengatakan bahwa Saya sebagai orang Katolik Adalah Memang kehendak Allah Beliau sebagai orang Islam Adalah Kehendak Allah Seperti yang dikatakan dalam Kutipan singkat ini Kita simak sejenak Tolong ya Saya nanti kalau nukil-nukil ayat Jangan dibilang al-ustad loh ya Saya lebih cocok al-polisi Al-Densus ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu 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 Salam Bancasila Yang kami hormati Yang kami takzimi Sahabat saya Romo Budi Purnomo Islam Kabang Katolik Kalau Kiai Syed itu N.O. Cabang Katolik N.O. Cabang Hindu Maaf Jendral Saya interupsi Saya gini-gini N.O. Tulen Saya lahir 14 Februari Di baptis tanggal 20 Tapi sebelum di baptis Saya diberi label N.O Aloysius Budi Pur N.O Ma Kalau saya bilang Islam Kabang Katolik itu Bukan berarti Menghina tidak Justru Romo Nggak akan di kafirkan Sama orang-orang Islam Karena ada Islamnya Nggak maksudnya Islam yang tuh Islam yang eksklusif Islam yang tadi Yang membuat Apa namanya Perpecahan dan lain sebagainya Muslim lah Bukan Islam Dan kebetulan Beliau berdua ini Idola-idola saya Idola-idola saya Wah nggak uap Ini kayak gini Ini udah kelasnya Udah kelas orang baik Kalau saya kan baru belajar baik Nah pemahaman ini penting Nah pemahaman ini penting Itulah yang oleh Yesus Ditegaskan dalam Injil Bahwa akulah yang telah memilih Kamu Bukan kamu Yang memilih aku Dan karena kita dipilih Dan karena kita dipilih oleh Yesus Lalu kita juga dipanggil Untuk mewartakan kasih Kristus Di dalam kehidupan ini Kasih persaudaraan Semangat kerukunan Perdamean Itulah perutusan kita Dan Bukan kita yang menilai Tetapi juga orang lain Seperti Sekali lagi Saya ambilkan contoh Yang paling aktual Yang diungkapkan Oleh Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid Itu kesaksian beliau Tentang Saya sebagai Pastor Katulik Sebagai Orang Katulik Sebagai Murid Kristus Kita bersyukur Bahwa ada Kerendan hati Dari beliau Mengungkapkan Dengan Setinggi itu Siapakah Saya Hanyalah Seorang Hamba Yang Dipilih oleh Kristus Dan kemudian Berusaha Untuk Menghayatinya Dengan Segala Kekuatan Kendati Dalam Kelemahan Kerapuhan Bahkan Keberdosaan Tetapi Kesaksian Yang disampaikan Oleh Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid Tadi Sebagai Kepala BNPT Badan Nasional Penanggulangan Dan Pencegahan Terorisme Tentu Itu Sesuatu Yang Kita Syukuri Kita Persembahkan Kepada Tuhan Terima kasih Jenderal Atas Kesaksian Yang Panjeningan Berikan Kepada Saya Dan Juga Kepada Siapapun Yang Mendengar Pangandikan Panjeningan Tentang Saya Dan Kita Sebagai Makhluk Ciptaan Tuhan Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Yang terkasih Kebaikan Bisa Muncul Dimanapun Atas Kehendak Allah Sendiri Salah Satu Contoh Yang Pernah Saya Angkat Dalam Renungan Ini Yaitu Apa Yang Dilakukan Oleh Saudara Kita Farhan Rizky Romadhan Seorang Pemuda Yang Membela Melindungi Mahasiswa Mahasiswi Yang Mengalami Persekusi Dalam Satu Peristiwa Di Tangerang Selatan Saat Orang-orang Menggeruduk Mengeroyok Sejumlah Mahasiswa Yang Sedang Berdoa Rosario Dan Diprovokasi Oleh Pak RT Sendiri Saudara Farhan Rizky Sebagai Seorang Muslim Melindungi Membela Saat Itu Sangat Krusial Kehadirannya Sampai Dia Sendiri Terluka Dan Yesus Dalam Injil Pada Hari ini Mengatakan Tidak Tidak Ada Kasih Yang Lebih Besar Dari Kasih Seorang Yang Menyerahkan Nyawanya Kepada Sahabat Sahabatnya Luka Di Kepala Sekecil Apapun Luka Itu Sangat Rasa Sakit Sirah Orang Jawa Mengatakan Isi Rah Maka Ketika Kepala Terluka Darah Mengucur Itu Tidak Bisa Disepelekan Tidak Boleh Kita Mengatakan Hanya Luka Begitu Saja Dibesar Besarkan Seakan Akan Pahlawan Bukan Hanya Seakan Akan Pahlawan Saudara Kita Farhan Sebagai Seorang Muslim Menjadi Pahlawan Yang Melindungi Warga Yang Memang Saat Itu Sedang Di Persekusi Ada Banyak Orang Yang Bertindak Seperti Itu Kita Ingat Saudara Kita Rianto Misalnya Di Jawa Timur Yang Menyelamatkan Komunitas Jemaat Kristen Protestan Dari Bom Yang Dia Temukan Lalu Dia Bawa Dan Meledak Dalam Pelukannya Dan Dia Sendiri Gugur Yang Dalam Pandangan Gereja Katolik Itu Layak Disebut Martir Karena Dia Mati Untuk Melindungi Jemaat Yang Mengimani Kristus Meskipun Dia Sendiri Bukan Orang Kristen Ini Pada Saatnya Bahkan Saya Pernah Mengatakan Pada Gus Menteri Pada Waktu Itu Di Ciganjur Ketika Kami Sedang Bertemu Dalam Rangkah Hal Gus Dur Di Ciganjur Saya Matur Pada Gus Menteri Waktu Itu Belum Sebagai Menteri Masih Sebagai Ketua Banser Dan GP Ansor Tingkat Nasional Saya Matur Gus Kalau Dalam Tradisi Gereja Katolik Orang Yang Demikian Itu Layak Disebut Martir Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Yang Terkasih Siapa Saja Yang Menyerahkan Nyawanya Untuk Sahabat Sahabatnya Dialah Martir Seperti Kristus Sendiri Yang Sudah Wafat Untuk Menebus Dosa Dosa Kita Maka Kita Tidak Perlu Kemudian Selalu Membuat Statement Statement Kesimpulan Kesimpulan Yang Hanya Sebatas Kita Berpikir Lalu Meremehkan Merendahkan Siapapun Ketika Kita Mewartakan Kebaikan Bukan Untuk Diri Kita Sendiri Bukan Mewartakan Diri Sendiri Tetapi Kristus Yang Telah Memilih Kita Akulah Yang Telah Memilih Kamu Aku Telah Menyerahkan Nyawaku Untuk Kamu Sebagai Sahabatku Maka Hendaklah Kamu Juga Bersikap Hal Yang Sama Bukan Mulai Dari Tutur Kata Mulai Dari Pikiran Tutur Kata Pernyataan Yang Positif Satu Terhadap Yang Lain Semoga Bermanfaat Terima Kasih Kepada Panjeningan Semua Yang Selalu Setia Mengikuti Renungan Harian Ini Dan Video-video Yang Saya Bagikan Melalui Channel Ini Ibu Maria Selalu Mendoakan Kita Bapak Yosef Merestui Kita Dengan Keheningannya Semoga Panjeningan Semua Sahabat Peradaban Kasih Kologis Yang Terkasih Bersama Seluruh Anggota Keluarga Dimanapun Berada Dibimbing Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima Kasih Salam Sehat Tetap Semangat Tanpa Sambat Selalu Bahagia Kebahagiaan Yang Bersumber Dari Tuhan Allah Kita Salvi Shalom Salam Sejahtera Berkah Dalam Sahabat Peradaban Kasih Yang Terkasih Sampai Jumpa Pada Episode Berikutnya Terima Kasih Atas Kebersamaan Kita Salam Peradaban Kasih Kologis Berkah Dalam Berkah Dalam Terima 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 selamat menikmati